Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen mainin game A Highland Song Harusnya sih gue ngelanjutin main game-nya live sih, cuman kayaknya udah tinggal dikit lagi Makanya gue mutusin untuk nge-record aja Gue ngelanjutin dari permainan terakhir gue kemarin yang nge-stuck karena udah gak ada jalan lain gitu loh Tapi ternyata waktu gue pengen mainin game itu lagi, kan gue biasa kalau gak nge-record gue mainnya handheld Nah pas gue handheld itu, tiba-tiba dia bisa dilanjutin gitu aja, gue gak tau kenapa Mungkin kemarin itu pas lagi di doki nge-bug, terus pas di handheld itu jadinya bener, gue gak tau karena apa Yang pasti udah dapet tunjuk selanjutnya, kita langsung lanjutin aja mainin game-nya ya, yuk Oke, kemarin itu kan disini ya, terus Nah, kemarin itu tuh gak muncul opsi ini Jadi ya gue nge-stuck gak bisa kemana-mana Kalau kemarin pas live bisa kayak gini Pasti gue langsung selesain disana sih Yang pasti waktu itu ini gue keluarin dari dockingnya Terus abis itu pas gue mau mainin Tiba-tiba yang di ujung atas sana tuh kan kedip-kedip tuh Terus kan gue mau nge-pause lah, kok tiba-tiba ke arah sini gitu Yaudah ini kita lanjutin Here we go, yes no that's the one Oke, nah ini dia tujuan kita akhirnya disini Bila ini udah berapa hari ya setelah itu ya Jadi ya fail banget sih ini pasti Wah, tapi gak semudah itu ya ternyata Wih, luaya empat Kayak maksimal empat Lebih jauh sih itu Ini gue sengaja lama-lamain sih Kayaknya sih udah mau ending sih Ternyata nge-trigger sesuatu ya Kok gak bisa kemana-mana nih Sini kan Udah nyampe kayaknya Ada gua sih dibawah Nyamper dulu kan Gak bisa Iya udah nyampe Karena udah nyampe gua pengen coba kebawah Hmm, bisa Hmm, ada jalan-jalan lain lagi ya Apa nih Apakah kita berhasil menemui sang paman Gua yakin sih enggak Soalnya ini udah Ber... Berapa hari ya Sembilan hari Setelah Beltane Aku disini Aku disini Aku disini Aku disini Seluruh jalan di laut Halo Aku Ada Ada Gua kira dia udah pergi Kenapa pamannya kayak fungo ya Ini aja Musiknya akan apa nih Apa ya Oke Dari tadi sih Ada curiga suara cewek Cuman Gua gak nanyain sih 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 Higan donon Gak nanyain sih Uh Gak nanyain found K Kau ada suara terhadap kau, dan tiada kesalahan. Kau? Kau yang ingin berkata cerita-cerita hari ini. Kau harus punya program radio-radio sendiri. Tidak, ada ide. Gue nggak tahu kenapa itu. Tapi ya, gue juga nggak perlu gue live-in sebenarnya. Karena cuman, kalau di OBSB ini cuma 7 menit game-nya. Gue juga bingung mau ngomong apa ya. Ya, impresi akhir aja lah. Impresi akhir untuk game ini tuh. Menurut gue game-nya sangat bagus. Dia punya penawaran yang berbeda gitu lah. Untuk game dengan tipe kayak gini. Karena dia, stage-nya itu per layer gitu. Dan itu cukup menarik kan. Kalau biasanya kita tuh cuma side-scrolling ke kanan atau ke kiri terus. Ini kita ke arah sana gitu. Ini penawaran yang baru menurut gue. Karena referensi game gue agak minim ya sebenarnya. Tapi selama gue mainin game apapun itu. Belum pernah ada yang kayak gini. Mungkin ada yang kayak gini tapi gue kelewat. Atau nggak mungkin ada yang kayak gini. Tapi cuman berapa detik doang lah. Atau berapa menit doang lah. Dari keseluruhan game-nya. Jadi mungkin nggak terlalu apa ya. Jadi ciri khas kayak game yang ini. Terus art-nya gue juga suka. Cantik. Termasuk cantik. Apalagi ini style-nya kayak hand-drawn gitu ya. Gue nggak tahu apakah ini full hand-drawn atau nggak. Gue belum cari tahu sama sekali. Terus kalau dari cerita. Sebenarnya terakhirnya ya apa ya. Kayak belum gitu spesial gitu sebut gue. Dan satu lagi. Yang jadi jualan utama mereka tuh. Waktu lagi kita lari-lari. Terus kita harus lompat di tempo yang tepat. Itu juga menurut gue itu asik. Dan menjadi satu hal yang berbeda. Dibanding game-game yang kayak gini gitu loh. Bentar ini gue pengen cek dulu. Ada apa nih. Jadi ini continuous. Distribusi 16. Oke dia tuh jadi kayak ada ini ya. New game plusnya. Terus apapun yang udah kita kerjain disini. Itu bakalan lanjut lagi kalau kita mulai gamenya ulang. Dan seperti yang gue lihat dari optionnya itu kan. Dia masih banyak banget. Pik atau bukit ya. Atau gunung-gunung atau tempat apapun yang. Dia itu masih banyak yang tanda tanya. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian mau komplitin sih. Kita bisa cari jalur-jalur yang lain. Dan mungkin kan disitu juga mereka ngasih option. Ada jalan-jalan yang. Oh disini 4 jam lebih lama. Oh disini 2 jam lebih cepat dan sebagainya. Nah itu bisa jadi perhitungan. Untuk selanjutnya lu pengen amatin gamenya itu. Di saat apa gitu kan. Sebelum waktunya belten kah. Atau setelah waktunya belten. Atau pas di waktunya belten itu. Dan gue belum tau sih. Ada impact apa ke cerita. Kalau misalkan kita telat gitu. Dan juga kalau kita lebih dulu. Ataupun tepat waktu. Sampai di sana. Karena disini gue belum. Kayak gue kurang paham gitu sih. Apa yang udah gue terima gitu. Karena tujuannya gue udah sampai gitu. Udah sampai dan cerita sama si Paman itu sendiri. Dan itu juga sih salah satu. Hal yang menurut gue pribadi. Ini cukup subjektif. Karena bahasa Inggrisnya itu lumayan agak beda. Jadi bikin kurang mudeng gitu loh sama ceritanya. Ada beberapa bahasa slangnya Scottish. Yang gue kurang paham. Padahal itu bahasa-bahasa sederhana sebenarnya. Cuman buat gue yang jarang ngomong pake bahasa Inggris. Itu kurang paham. Jadi secara cerita gue. Sorry banget gue gak terlalu paham banget. Mungkin kalau nanti gue main lagi. Gue akan lebih paham. Ya itu sih kendala gue pribadi. Gue gak tau kalau kalian emang jago bahasa Inggris. Mungkin game ini ya ceritanya mudah aja dipahami gitu. Untuk lagu. Lagu sendiri. Itu semuanya apa ya. Asik sih buat didengerin. Lagunya lucu-lucu. Terus unik-unik. Dan juga beberapa lagu yang slow itu juga menyentuh banget. Menurut gue. Apalagi ditambah sama gameplaynya. Jadi bener-bener pas gitu. Cocok. Harusnya sih kalau dari semua elemen ini disatukan. Ini ceritanya sih harusnya heartwarming ya. Cuman di gue belum gitu. Kerasa banget. Mungkin ya karena kendala tadi. Tapi mungkin nanti nextnya gue pengen coba lagi. Gue cari jalan-jalan lain lagi yang lebih. Cepet. Dan. Jadi ya gue bisa sampai. Ke beltin itu. Dengan tepat waktu atau enggak lebih cepat. Tapi gue gak tau kapan. Apakah gue akan. Record lagi atau enggak. Tapi buat gue pribadi. Game ini itu. Gue kasih nilai. 8 per 10 dulu sementara. Soalnya dari. Ya dari yang tadi udah gue bilang. Style-nya bagus. Musiknya bagus. Gameplaynya juga asik. Menawarkan sesuatu yang berbeda juga. Menurut gue. Terus dari. Ceritanya juga seharusnya bagus. Kalau dari. Sekilas-sekilas yang gue pahamin ya. Terus juga ada gimmick. Di bagian foto modenya itu. Dia bisa kita atur. Mau siang atau malem. Terus bisa hujan dan sebagainya. Itu komplit banget. Untuk game kayak gini. Itu. Merupakan gimmick yang cukup baik. Karena. Hal kayak gini aja diperhatiin gitu loh. Mungkin kalau misalkan gue lebih paham lagi sama ceritanya. Terus gue lebih bisa. Gue bisa lebih cepat beradaptasi atau paham. Dengan gamenya. Mungkin gue akan kasih. Game ini dengan nilai 9 per 10 mungkin ya. Tapi karena. Ada beberapa hal yang. Gue masih belum paham. Terus juga kemarin. Sempat ada bug. Yang cukup mengganggu. Karena gue gak bisa jalan kemana-mana. Kalau gue kasih 7. Kayaknya. Kerendahan banget. Menurut gue sih. 8 udah paling proper. Buat game ini. Jadi. Itu dia untuk. Impresi akhir gue di game. A Highland Song. Menurut gue patut dicoba game ini. Dan karena gue udah tau. Jalan pertamanya gue kayak gini. Itu. Hasilnya. Buruk. Maka nanti gue nextnya. Pengen coba-coba lagi. Gue cari. Jalan yang paling efektif. Untuk. Menuju ke. Merca Suara itu sendiri. Dan. Gue gak tau udah. Apakah gue akan hafal. Dengan jalan-jalan yang udah gue laluin. Atau mungkin. Dikasih petunjuk dari. Game ini sendiri. Kita lihat nanti. Gue belum tau. Kapan akan ngelanjutin game ini. Tapi sementara. Itu dia untuk permainan gue. Di game. Highland Song ini. Pokoknya. Thank you banget udah nonton. Dari awal sampai akhir. Maupun yang versi live. Sebelumnya. Di part 1. Terus ini part 2 nya. Versi record. Soalnya. Gue tau. Ini udah mau ke ending nih. Bug nya cuma di ending doang. Ya thank you banget. Pokoknya semua. Jangan lupa like. Comment share dan subscribe. Terus juga. Follow akun sosmed gue. Gue Zeno. Kita ketemu lagi di game selanjutnya ya. Bye bye.